Masuk Tuhan nyontek orang Romawi terus diberikan kepada Islam, ini loh buatan saya. Gak bisa, beda bos. Kalau Nabi Muhammad melakukan kesalahan sedikit, Allah langsung menegur dengan ayat. Kamu pikir mereka ini sudah mengenal agama? Tidak, sistem ini sudah diciptakan oleh orang-orang non-Kristen, orang-orang non-Islam. Jauh sebelum Kristen dan Islam itu lahir. Indonesia taruhlah misalnya, orang-orang pengusung hilafah ini bisa berkuasa. Bisa menjamin kak diantara mereka saling berperang? Hilafah dikatakan sebagai buatan Allah dan juga warisan Nabi Muhammad. Begini loh, saya selalu mengatakan begini. Jangan kerdilkan Allah dan Nabi Muhammad dengan sistem politik. Sistem politik yang dipakai oleh Nabi pada zaman beliau memimpin di Madinah, ini adalah sistem politik kenabian. Nubuah, beda bos. Kalau Nabi Muhammad melakukan kesalahan sedikit, Allah langsung menegur dengan ayat. Setelah itu apa? Kembali kepada manusia biasa, yang disebut dalam ilmu sejarah itu after the prophet era. Pasca kenabian ini, kembali tampuk kekuasaan politik Madinah ini kembali kepada manusia biasa. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pada masa setelah Nabi wafat, yang namanya sistem politik hilafah ini ada tiga macam. Pada zaman hulafah Rashidin, namanya sistem Ashuroh, kesepakatan bersama. Mengapa ini terjadi? Pasca Nabi wafat, waktu jenazahnya belum dimakamkan, Saad bin Ubadah dan Saidina Umar sudah berantem. Hanya ingin memperbutkan, saya lah penggantinya Nabi. Kata Saidina Umar, oh gak bisa, harus saya. Karena saya adalah satu suku dengan Nabi dari Quresh. Saad bin Ubadah bilang, gak bisa, saya orang pribuminya Madinah. Hingga akhirnya kaum Muhajirin dan kaum Ansor pecah. Nah lalu kemudian diambil satu kesimpulan, okelah para sahabat berkumpul, kemudian membuat kata sepakat. Kalau begitu kita ambil jalan tengah, Saidina Abu Bakar saja yang kita jadikan pemimpin. Jadilah Saidina Abu Bakar dengan kesepakatan bersama, sehingga sistem politik pada zaman itu disebut dengan sistem Syuroh. Kesepakatan bersama. Ini adalah sistem politik pertama, yang dilakukan oleh empat halifah awal. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, dan Sayyidina Ali. Setelah itu apa? Muawiyah bin Abu Sofyan, di Bani Umayyah, menjadi penguasa. Resistensinya besar. Karena apa? Dia menggunakan sistem yang lain, bernama sistem Al-Mamlaka. Sistem kerajaan. Dari Muawiyah turun ke Yazid bin Muawiyah. Yazid turun ke Walid bin Yazid bin Muawiyah. Demikian dan seterusnya. Dari bapak ke anak-anak ke cucu dan seterusnya. Ini sistem kerajaan sama seperti yang dilakukan oleh Saudi hari ini. Lalu kemudian yang ketiga apa? Ketika kekuasaan Bani Umayyah runtuh, setelah perang Zab di pinggiran sungai Zab di Irak, runtuh oleh As-Sofah, berkuasalah dari dinasti Bani Hashim. Yang kita sebut sebagai Bani Abasyah. Dia menggunakan sistem yang lain, yang dirumuskan oleh Abdullah Ibn Abbas, bernama Ahlul Halli Wal Agdi. Ada tiga sistem kemudian. Sistem Syurah yang pertama, sistem Al-Mamlaka pada zaman Bani Umayyah, dan sistem Ahlul Halli Wal Agdi pada zaman Bani Abasyah. Persoalannya, kalau memang khilafah ini adalah ciptaan Allah, mungkin enggak ciptaan Allah bisa berubah-berubah? Sesuai dengan kebutuhannya. Ini tesis pertama. Makanya saya mengatakan, sistem politik tidak mungkin dibuat oleh Tuhan. Tuhan sudah menciptakan alam semesta, dan sudah menguasai alam semesta. Tuhan enggak perlu negara, berkeimanan enggak perlu paspor dan visa, enggak perlu perbatasan-perbatasan sungai, gunung, dan sebagainya. Dimanapun orang-orang boleh memeluk agama Islam. Mau di pojokan Malvinas di Argentina sana, boleh. Mau berkewarga negaraan apapun. Allah enggak peduli negara, manusia yang peduli dengan petak-petak kekuasaan. Siapa yang mengatakan ini? Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Jelas. Konsep kenegaraan dalam Islam itu menurut Ibnu Khaldun adalah kesepakatan bersama antara rakyat dan pemimpin yang disebut dengan sistem Al-Asobiyah. Kesepakatan sosial dan politik. Social and politics cohesion. Kalau di dalam pemikiran John Maynard disebut sebagai the circle of state. Dia mengutip dari pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Tiga sistem ini, apakah ini buatan Tuhan? Tidak. Saya selalu menolak itu. Ini hanyalah narasi-narasi dan jargon-jargon kelompok yang ingin berkuasa atas nama agama. Ini adalah bentuk dari kampanye-kampanye politisasi agama. Seolah-olah yang saya bawakan ini adalah sistem politik dari Tuhan. Lalu dia bisa menghipnotis manusia. Oke kamu jadi penguasa. Dan ini hari ini dijalankan di sini di Indonesia. Sistem syuroh apakah yang pertama di dunia? Tidak. Berabad-abad sebelumnya orang Romawi sudah menggunakan sistem ini. Namanya Respublika Romana. Sudah ada. Masa Tuhan nyontek orang Romawi terus diberikan kepada Islam. Ini loh buatan saya. Gak bisa. Mari kita belajar tentang sistem politik. Mari kita bicara tentang sejarah-sejarah genealogi pemikiran politik manusia. Di dalam sejarah politik manusia, Sistem Respublika Romana ini yang kemudian di Islam dikenal dengan sistem syuroh ini disebut dalam ilmu politik sebagai the early republic political system. Awal dari terciptanya sistem republik yang diciptakan oleh Plato. Dalam kekuasaan bangsa Romawi. Lalu kemudian Al-Mamlaka ini apakah ini muncul dengan sendirinya di dalam Islam? Tidak. Bangsa lain sudah menciptakan sistem ini tujuh abad sebelumnya. Namanya Monarki Absoluto. Monarki Absolut. Kerajaan yang betul-betul Absolut. Ini dilakukan oleh banyak bangsa di seluruh dunia sebelumnya. Jauh sebelum Islam. Jauh sebelum Kristen. Ini sudah ada sistem ini. Sebelum Nabi Isa lahir, sebelum Nabi Muhammad lahir, sudah ada. Jangan katakan, ini kan sistem dari Allah ini, dari Allah yang berbasis Islam. Kamu pikir mereka ini sudah mengenal agama? Tidak. Sistem ini sudah diciptakan oleh orang-orang non-Kristen, orang-orang non-Islam. Jauh sebelum Kristen dan Islam itu lahir. Lalu apakah Ahlul Halli wal Agdi ini orisinil pemikiran orang Islam? Tidak juga. Ini sudah dilakukan oleh bangsa Romawi ketika Romawi menguasai kekaisaran Bizantium. Kekaisaran Romawi yang utuh di seluruh dunia runtuh, kemudian mereka pecah menjadi dua bagian. Western Europe dan kekaisaran Bizantium. Byzantine Empire. Kalau di buku sejarah seperti itu. Western Europe menjadi kerajaan, Lalu kemudian Bizantin Empire menjadi sistem yang sama persis dengan Ahlul Halli wal Agdi ini. Namanya adalah Konsilium Plebis. Ini jauh berabad-abad sebelum Bani Abasyah menemukan sistem Ahlul Halli wal Agdi. Jangan katakan ini buatan Tuhan. Jangan kerdilkan Tuhan dengan sistem politik. Dan juga jangan klaim seolah-olah ini murni dan orisinil buatan orang Islam. Jangan, malu kita. Orang-orang Arab pada masa itu menganggap sistem ini yang paling layak dengan peradaban manusia pada saat itu. Dalam berpolitik manusia ini kan juga mengukur dengan kebutuhan peradabannya. Demokrasi hari ini mungkin dianggap paling pas. Dua-tiga abad ke depan demokrasi mungkin sudah dianggap ketinggalan zaman. Terus kalau hilafah diterapkan hari ini, apakah layak? Menurut saya sudah tidak. Ini kan persoalan sejarah. Jangan kemudian seperti yang saya bilang tadi, Kepala kita masih ketinggalan di abad-abad awal, Tapi kaki kita sudah berada di abad milenium. Akhirnya apa? Kita kebingungan sendiri. Tolong viralkan ini. Supaya masyarakat kita melek, Jangan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran politik-politik atas nama agama ini. Baru di sini saya bicara seperti ini. Jadi kita jangan terlalu betul-betul menjadi orang yang terkungkung oleh pemikiran-pemikiran yang terbatas. Kita harus banyak baca. Supaya kita betul-betul tidak dikendalikan oleh manusia lain. Tidak dikendalikan oleh kelompok lain. Sejarah-sejarah itu penting. Bagaimana salafi wahabi itu terbentuk. Bagaimana paham-paham hilafahisme ini terbentuk. Semua ini kan karena keputusasaan orang-orang Arab untuk melawan dari penjajan orang-orang Arab sendiri. Kekaisaran Ottoman ini apakah ini bentuk kejayaan Islam? Yang didengung-dengungkan adalah penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Oke, let's say itu adalah satu kebanggaan. Tapi ini kan bukan untuk menjayakan Islam juga. Ini adalah ekspansi kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Kalau kita mau berbicara tentang kekuasaan politik Kekaisaran Ottoman di Arab. Ini adalah penjajan orang Arab kepada orang Arab. Penjajan orang Islam kepada orang Islam. Udah gitu aja. Saya selalu menolak yang mengatakan bahwa perang salib ini adalah perangnya orang Kristen dan orang Islam. Bukan. Ini perangnya orang Eropa dan orang Arab. Orang Eropa ingin menguasai Jerusalem dengan pasukan Templar, pasukan Charlemagne, pasukan Salib ingin menguasai Baitul Magdis dalam perjalanannya dari Eropa. Mereka itu harus melewati bangsa-bangsa Arab yang akhirnya terjadi perang-perang-perang yang kebetulan orang Arabnya beragama Islam dan orang Eropanya beragama Kristen. Simbolnya adalah lambang-lambang salib dan orang Islam juga menggunakan simbol-simbol ke Islam. Sehingga apa? Perang ini identik dengan perang agama. Padahal ini adalah perangnya orang Eropa dan perangnya orang Arab. Sama seperti hari ini. Di Palestine memangnya semuanya Islam. Enggak. Ada orang Kristen juga. Ada orang Yahudi juga. Apakah di Israel itu isinya orang Yahudi juga? Enggak juga. Di sana ada orang Islam juga. Ada orang Arab juga. Mau apa? Kita kadang-kadang itu lalai untuk melihat sejarah. Kita lalai membaca sejarah untuk melihat hari ini. Sehingga apa? Kita betul-betul kalah di masa depan. Kita harus melihat sejarah di masa lalu itu untuk bisa menguasai peradaban manusia hari ini. Sehingga kemudian. Sehingga kemudian. Iya Pak. Sehingga kemudian apa? Di masa depan kita bisa mendrive trajektori pemikiran-pemikiran kita. Supaya kita. Kata Yuval Noah Harari dalam bukunya Manusia Masa Depan. Homo Deus dikatakan supaya kelak manusia ini betul-betul tidak menjadi manusia-manusia robot yang dikendalikan oleh orang lain. Nanti ini Pak ada dua layer manusia. Yang satu adalah layer orang-orang pintar yang menguasai algoritma digital. Yang kedua adalah manusia-manusia bodoh yang tidak mampu bersaing dalam hal keilmuan. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya orang-orang yang berada di layer kedua ini, di lapis kedua. Betul-betul dijadikan mainan saja. Hanya dijadikan alat bentur. Hanya dijadikan alat perang. Dan itu jangan sampai na'udzubillahimindhalik. Jangan sampai itu orang-orang Islam. Jangan sampai setidaknya orang-orang yang beragama. Dan hari ini kita betul-betul agama dijadikan mainan. Kalau kita mau berbicara gerakan-gerakan istrim dan teror hari ini. Bukan hanya orang Islam. Orang Hindu di India juga diobok-obok. Terorisnya ya orang Hindu. Di Myanmar itu orang Buddha. Di Jerman orang protestan. Di Irlandia katolik. Di Amerika Selatan katolik. Di Amerika orang-orang evangelis. White supremacy, klu-klu-klu-klan, Badermainhof. Ini kan sebenarnya adalah. Jangan katakan bahwa kenapa sih kok yang ditangkep di Indonesia ini hanya orang Islam. Bukan. Mereka ditangkep bukan karena beragama Islam. Mereka ditangkep karena terlibat dalam gerakan jari terorisme. Bukan karena Islamnya. Teroris itu tidak ada agamanya. Karena tidak ada agama yang mengajarkan terorisme. Ini yang harus dipahami. Kalau ada tes yang mengaku Islam itu adalah upaya untuk menunggangi agama Islam. Seolah-olah semua kejahatannya supaya bisa dilegalisir, bisa diresmikan, bisa diperkuat dan dibenarkan oleh ayat-ayat menurut tafsir mereka. Ini yang terjadi. Ini adalah fakta-fakta yang kita lihat. Virus ini yang harus kita gelorakan. Kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Bahwa mereka ini hanyalah orang-orang yang ingin memecah belah kita. Kalau ingin menguasai Indonesia, tumbangkan NU dan Muhammadiyah. Selesai. Tumbangkan Pancasila. Selesai. Mereka akan menguasai kita dan hingga akhirnya apa? Kita betul-betul terlibat konflik sama seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Somalia, di Nigeria, di Libya, di Sudan, Republik Afrika Tengah, di Syria, di Pakistan, di Jamu, Kashmir, Thailand Selatan, Filipin, dan banyak sekali negara-negara lain. Ini yang harus kita pahami hari ini. Semua gerakan-gerakan politik berbasis kekerasan pasti menunggangi agama. Karena apa? Dengan agama manusia gampang sekali dibodohi. Gampang sekali dihipnotis. Karena agama itu punya tiga konsep. Ini yang harus saya jelaskan. Semua agama punya konsep tiran. Orang yang mati berjuang untuk agamanya langsung masuk sorga. Ini bukan hanya Islam yang punya. Kristen juga punya, Hindu juga punya, Buddha juga punya, Konghuju juga punya. Konsep martiran ini yang menarik dari kelompok-kelompok politik berbasis kekerasan ini. Yang kedua adalah dogma. Percaya gak percaya? Harus percaya. Semua agama punya ini. Yang ketiga adalah messianic belief. Kepercayaan-kepercayaan nanti di akhir zaman hanya agama saya yang berkuasa. Islam punya keyakinan ini lewat Imam Mahdi. Kristen juga punya keyakinan-keyakinan ini seperti Messiah dan sebagainya. Hindu juga punya, Buddha juga punya. Coba bayangin. Semua agama punya konsep-konsep dasar ini. Sehingga apa? Semua kekerasan berbasis agama, Semua kekerasan-kekerasan dan tujuan-tujuan politik rata-rata menunggangi agama. Karena punya tiga konsep ini. Lalu yang terakhir adalah apa sih dengan beragama itu? Kalau ingin memajukan agama yang kita peluk agamanya apapun, mau Kristen kek, mau Islam kek, majukan dengan ilmu pengetahuan. Semua agama maju mengalami peradaban yang luar biasa. Mengalami masa damai. Menghargai kemanusiaan ketika mereka memajukan ilmu pengetahuan. Islam punya pengalaman paling asik dengan ilmu pengetahuan. Kita melahirkan Ibn Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Imam Ghazali, Ibn Rush. Ini semua adalah tokoh-tokoh dalam Islam. Kita punya Jalaluddin Rumi. Ini yang kita punya dalam sejarah-sejarah kita. Ilmu-ilmu, keilmuan kita di dalam Islam menjadi luar biasa. Pencipta angka nol dalam matematika itu Al-Hawarizmi, orang Islam. Ibn Sina pencipta anatomi tubuh dalam ilmu kedokteran. Tanpa harus memblek tubuhnya. Lensa, kamera yang hari ini kita pakai sehari-hari ini, diciptakan dalam Al-Hayat. Ini yang harus kita pahami. Lalu keilmuan-keilmuan ini dikolaborasikan oleh orang-orang Kristen di Eropa, rembukan bersama, sehingga akhirnya tercipta satu peradaban keilmuan yang luar biasa. Karena apa? Orang Kristen Eropa dan orang Islam tidak mau berperang. Mereka sepakat untuk memajukan ilmu pengetahuan. Pemikiran-pemikiran Ibn Holden dalam Al-Muqaddimah banyak diusung ke Eropa. Oleh ilmuwan-ilmuwan Eropa lalu dirumuskan menjadi pemikiran-pemikiran demokrasi hari ini. Pemikiran-pemikiran berbagai pemikiran tentang ekonomi, penarikan pajak dan sebagainya. Ini dari pemikiran Ibn Holden. Pemikiran-pemikiran dalam filsafat juga terjadi. Bagaimana pemikiran-pemikiran Ibn Rush diusung oleh yang namanya Thomas Aquinas dalam Summa Teologika. Pemikiran-pemikiran teori diontologi, pemikiran-pemikiran Abu Bakar Ahmad Adinawari dalam Al-Mujala sawah jawahirul ilmi diusung dalam konsep vervasung patriotismus oleh Jurgen Habermas. Ini adalah kolaborasi ilmu pengetahuan yang luar biasa apapun agamanya. Lalu ilmu pengetahuan ini kemudian bisa berjalan linear dengan peradaban manusia. Coba bandingkan dengan ketika agama berkenalan dengan ambisi-ambisi politik kekuasaan. Kita terlibat dengan perang bukan hanya dengan yang berbeda agama. Kita terlibat dengan perang juga dalam satu keimanan. Perang Jamal, perang Sifin, perang Hurroh, perang Zab. Ini perang sesama Islam bos. Ini yang terjadi. Kalau kita berkenalan dengan punya anggapan bahwa kalau ingin memajukan agama harus juga memajukan kekuasaan-kekuasaan politik. Ya ini. Akhirnya kita hanya melahirkan Said Kutub, Muhammad Kutub, Arba Asir. Ini yang kita lahirkan. Pemikir-pemikir orang yang menganjurkan untuk melakukan kekerasan kepada orang lain dan anjurannya bagaimana caranya untuk membinasakan orang lain. Dan kemudian mengkafir-kafirkan sesama Islam, memurtad-murtadkan, menerakakan orang yang seagama. Ini yang terjadi hari ini ketika Islam bersentuhan dengan agama lainnya juga. Jangan anggap perpecahan di dalam satu agama ini hanya dilakukan oleh orang Islam. Orang Kristen juga melakukan hal yang sama kok. Mereka terlibat dalam perang 30 tahun, penuh 8 juta orang Kristen Eropa. Sehingga akhirnya terpecah menjadi katolik dan protestan. Ini ketika apa? Ketika agama berkenalan dengan ambisi-ambisi politik. Makanya dengan politik, kalau ingin memajukan agama, jangan lewat politik. Intinya akhirnya adalah apa? Perpecahan sesama dengan orang yang seiman. Apalagi dengan orang yang berbeda iman. Sudah pasti perang terus. Sudah percaya saya deh. Sekarang kita ambil analogi sederhana saja. Indonesia taruhlah misalnya orang-orang pengusung hilafah ini bisa berkuasa. Bisa menjamin di antara mereka saling berang buah, saling buah pasti. Yang satu, wah gak bisa. Karena mereka apa? Mereka tidak melewati pemilihan. Mereka dipilih oleh orang-orang yang ditunjuk. Sistem ahlul halli wal agdi ini habis oleh Ibnu Taimiyah sendiri. Dikritik habis. Karena memang berawal dari pemikiran-pemikiran orang Romawi. Lewat konsilium plebis. Dan akhirnya apa? Konsilium plebis ini rapuh. Sehingga apa? Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Lalu apa yang terjadi? Bani Abasyah juga runtuh, rapuh setelah diserbu oleh bangsa Mongol. Ini yang terjadi kalau kemudian keimanan-keimanan itu nempel dengan politik. Islam kurang apa? Bani Umayyah menguasai semenanjung Iberia sampai ke pinggiran kota Tulus di Perancis. Mencengkram kekuasaan politik di Andalusia. Bani Umayyah. Selama hampir kurang lebih 700 tahun. Setelah mereka terusir dari Granada. Apa yang terjadi? Keimanan juga tuh bang bos. Tidak menyisakan orang Islam di Eropa. Kalau di Eropa hari ini ada orang Islam itu imigran. Atau orang yang jadi mu'alab. Secara genetik tidak ada satu keturunan pun. Yang ada tinggal nama-nama aja. Gabriel Omar Batistuta. Nama Omar saja. Karena kakek buyutnya mentan keturunan orang Arab. Ini loh yang terjadi hari ini. Masjid-masjid kemudian berubah menjadi gereja. Istana Raja kemudian menjadi museum. Ini yang disisakan. Apa Indonesia hari ini? Indonesia tidak melewati proses islamisasi melalui perangan. Mereka melewati akulturasi budaya. Lewat gerakan-gerakan tasawuf. Para kiai, para ulama. Mengislamkan kita. Lalu apa yang terjadi disini? Islamnya awet bos. Jadi begitu ya kira-kira. Karena saya mohon maaf. Saya ada acara lain setelah ini. Saya harus memberi materi di salah satu kampus. Jadi mohon maaf apabila saya tidak bisa sedikit panjang lebar tentang ini. Pada intinya adalah kita harus tetap berpegang teguh kepada tafsir-tafsir dan keimanan Islam. Terutama tafsir-tafsir yang menganjurkan. Kita harus mengenal kemanusiaan dulu sebelum mengenal keimanannya. Karena kalau mengenal keimanan dulu akhirnya kita betul-betul menjadi orang-orang yang mengfirkan orang lain. Kita harus bisa memahami bahwa manusia antara satu yang lain ini tidak mustahil akan berbeda. Karena ini adalah sunnatullah. Ini betul-betul kehendak Allah. Bahwa kita berbeda-beda baik dalam tafsir maupun dalam hal-hal yang bersifat dohir maupun dalam pemikiran dan sebagainya. Tapi Allah meminta kita untuk lita'arofu. Kita harus saling berinteraksi, saling mengenal dalam segala perbedaan itu. Itu yang penting. Kita harus tetap memegang tawhid dan keimanan Islam. Dan intinya adalah jangan terlalu gampang mengkafir-kafirkan orang lain karena kita juga tidak tahu. Karena apa? Karena kata-kata kanjeng Nabi Muhammad. Biarlah Allah yang menentukan apakah kita akan masuk ke sorga atau masuk ke neraka. Jangan kemudian kita menjadi penghakim. Seolah-olah saya pasti masuk sorga karena kalian berbeda. Pasti masuk neraka. Ini adalah pemikiran-pemikiran orang khawarij yang hari ini betul-betul disuarakan kepada umat Islam di seluruh dunia dan wabil khusus kepada orang Islam di Indonesia. Marilah kita tetap mengikuti sanat-sanat keilmuan kita dari para ulama, dari pemikir-pemikir ahlus sunnah wal jamaah. Karena kita meyakini bahwa ajaran-ajaran beliau ini justru bersanat langsung kepada Rasulullah s.a.w. Mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat terutama bagi saya yang fakir ilmu dan bisa menjadi maslahat kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Wallahu'l-muwafiq ila'ukumit ta'arik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.